Fokus pemerintah Indonesia saat ini adalah terhadap kondisi kemanusiaan yang ada di area tersebut. Tujuannya adalah untuk bagaimana menghentikan eskalasi konflik yang terjadi saat ini sehingga tidak lebih banyak korban dari masyarakat sipil. Untuk kondisi WNK itu bagaimana Pak? Kita telah menyusun rencana kontingensi dan saat ini dalam tahap koordinasi yang dilakukan oleh KBRI Beirut, KBRI Aman, dan KBRI Cairo untuk mengimplementasikan rencana kontingensi tersebut. Fokus kita adalah ke upaya untuk mengevakuasi warga negara Indonesia yang ada di Palestina, khususnya 10 orang yang saat ini masih berada di jalur Gaza. Untuk upaya Indonesia untuk menghentikan perasan apa ya Pak? Jadi sejak terjadinya peristiwa tersebut, Menlu RI terus berkomunikasi dengan tokoh-tokoh dunia, dengan para pemimpin, dengan para Menlu-Menlu dari negara-negara kunci dan juga dengan organisasi internasional untuk mencari peluang untuk menghentikan kekerasan, eskalasi kekerasan yang terjadi. Dan kemarin pada tanggal 9, pada saat pertemuan bilateral Indonesia dan Brazil, Menlu RI juga sempat melakukan diskusi dengan Menlu Brazil mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan kekerasan yang terjadi saat ini. Brazil saat ini adalah Presiden Dewan Keamanan PBB. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih.